Sebagai bentuk aplikasi nyata dari gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dan Rahmatan Lil Alamin, Madrasa Ibtidaiyah Negeri 1 Temanggung menggelar beragam penampilan dan hasil karya siswa mulai dari kesenian hingga aneka jenis makanan yang dibuat dari bahan dasar jahe. Ini merupakan kegiatan untuk mengembangkan kreativitas dan kewirausahaan di kalangan pelajar. Dengan mengusung tema kearifan lokal, Min 1 Temanggung menyelenggarakan gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dan Rahmatan Lil Alamin, beragam bentuk kreativitas berbentuk karya dan pentas seni mulai dari bazar karya, market day, aneka makanan yang berdasar jahe, dan pentas seni dari siswa-siswi. Menariknya, tak hanya siswa dan siswinya saja yang menampilkan pentas seni namun para guru juga menampilkan kesenian asli dari daerah jurang Temanggung. Seluruh rangkaian acara tersebut tak lain merupakan agenda memperkenalkan siswa terhadap beragam budaya adiluhung bangsa Indonesia. Tidak hanya kesenian saja, gelar karya P5 Min 1 Temanggung juga terasa istimewa karena Min 1 Temanggung melakukan budidaya tanaman toga yaitu jenis jahe dari menanam, memanen, sampai memproses tanaman jahe menjadi makanan dan minuman yang beraneka ragam. Muh Junaidi, Kepala Min 1 Temanggung mengatakan dengan gelar karya P5 dan RA ini, nantinya dapat mendidik karakter anak-anak menjadi mandiri. Dalam gelar karya ini, Min 1 Temanggung juga membudidayakan salah satu toga yaitu jahe. Dalam merumuskan ini, kita bekerjasama dengan orang tua mengambil tema kearifan lokal. Mengapa kearifan lokal? Karena matriasa ini adalah matriasa di Yata Mandiri Tika Nasional. Sehingga seluruh siswa harus bisa merawat semua apa yang terkait dengan tanaman, kemudian lingkungan. Maka kita mengambil salah satu itu. Dan yang belum ada di sini adalah toga. Salah satu bentuk toga adalah jahe. Sehingga kita membudayakan jahe yang nantinya anak-anak diharapkan bisa merawat, bisa menanam, bisa melestarikan. Yang akhirnya di semester 2 dengan tema kewirausahaan bisa menjaga kemandirian sehingga ke depannya anak-anak itu mampu mandiri untuk melestarikan jahe menjadi harga jual yang bisa dipertahankan. Sementara itu, Ahmad Sugiyarto, Kasih Pendidikan Madrasa, Kantor Kementerian Agama atau Kemenang Kabupaten Temanggung mengatakan, dikelarnya acara kali ini untuk mempertebal karakter, kedisiplinan, kreativitas, serta rasa kegotong royongan antara guru, wali murid, dan juga siswa yang senada dengan citra bangsa Indonesia. Alhamdulillah, saya merasa senang, merasa bangga dengan kegiatan yang sudah dikemas oleh Kepala Min Satu Temanggung ini, beserta diwan guru, dan orang tua siswa. Dan ini memang sejalan dengan tema di V5RA, yaitu yang satu antara lain keimanan, ketakuan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian yang kedua ada kebindingan global. Artinya apa? Kita mengenalkan anak-anak budaya. Tentunya kita mulai dari pengenalan budaya lokal dulu. Kemudian yang kedua, ada kegotong royongan. Hal ini kalau tidak kita adakan bersama, antara kepala, kewan guru, kemudian orang tua siswa, dan juga siswa sendiri, tidak mungkin kegotong royongan. Maka ini kegotong royongan yang mulai akan pudar, ini kita akan kembalikan.